Kita beralih pemirsa ke emiten lainnya atas PT United Tractor TBK atau UNTR. Ini mencatatkan angka penjualan alat berat Komatsu mencapai 1.126 unit hingga Maret 2024 ini. Dan capaian itu pemirsa turun 37% dari perhidupan yang sama di tahun sebelumnya yang sempat mencapai 1.791 unit. Sekretaris perusahaan UNTR Sarah Kalubis mengatakan secara keseluruhan pendapatan unit usaha mesin konstruksi turun 22%. PT United Tractor TBK mencatatkan angka penjualan alat berat Komatsu mencapai 1.126 unit hingga Maret 2024. Capaian itu turun 37% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 1.791 unit. Meski demikian berdasarkan riset pasar internal, Komatsu masih memimpin pangsa pasar penjualan alat berat sebesar 29%. Ada pun pendapatan perseroan dari penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat turun 11% menjadi 2,6 triliun rupiah dari 3 triliun rupiah. Sementara itu penjualan skania turun dari 218 unit menjadi 87 unit dan penjualan produk UD Trucks turun dari 89 unit menjadi 32 unit. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan terutama di sektor pertambangan. Sekretaris perusahaan United Tractors Sarah Kalubis dalam keterangan resminya menyatakan secara keseluruhan pendapatan unit usaha mesin konstruksi turun 22% menjadi 8,3 triliun rupiah dibandingkan pada periode yang sama di 2023 sebesar 10,6 triliun rupiah. Untuk 2024 anak usaha PT Astra Internasional TBK itu menargetkan penjualan alat berat menjadi sebanyak 3.800 hingga 4.000 unit, turun dari target perseroan di 2023 yang sebanyak 5.800 hingga 6.000 unit. Sarah menyebutkan penjualan alat berat 2024 memang diperkirakan lebih rendah dari 2023. Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain menurunnya harga komoditas, utamanya batu bara. Selain itu, kebutuhan alat berat juga sudah banyak dipenuhi oleh perseroan di 2023. Perihal kinerja, United Tractors membukulkan lapor bersih sebesar 4,5 triliun rupiah di kuartal 1 2024. Angka itu turun 15% dari periode yang sama di tahun 2023 yang sebesar 5,3 triliun rupiah.